Halo teman-teman semuanya, Selamat datang kembali di dunia varas Oh iya teman-teman, kalian tau gak Kalau kita berbuat baik, kita bisa masuk syurga loh Contohnya dengan cara Klik like dan subscribe-nya Terima kasih Kak Uta, akhirnya sekarang musim salju datang juga ya kak Rasanya Mio seneng banget deh Kak Uta Iya Mio, kakak juga gak nyangka loh Musim salju datang secepat ini Iya bener banget, tapi ngomong-ngomong Enaknya ngapain ya kak, dingin-dingin gini Wah kakak ada ide Mio, kakak ada ide Apa itu kak idenya Kak Uta? Gimana kalau kita makan bakso sama bakmi Mio? Kan kok asyik lagi jualan tuh Mio? Wah itu idenya bagus banget kak Uta Mia setuju, Mia setuju Asik-asik, horey Asik-asik, horey Asik-asik, memembaco, asik Eh kak Uta, ngomong-ngomong di depan sana ada Kate Buller kak Uta Dia lagi ngapain ya kira-kira? Loh kok iya Mio? Kate Buller ngapain jongkok disitu ya? Kate Buller kamu ngapain jongkok disitu sendirian? Mio, aku lemes banget Mio Aku lapar banget, tapi susinya gak buka Ya kamu aneh banget Kate Buller Mana ada pagi-pagi kini susi buka? Mendingan sekarang kamu ikut Mio aja yuk Mio sama temen-temen mau beli baso nih Tapi aku lemes banget Mio, gimana dong? Yaudah sini Kate Buller, Mio gendong kamu aja ya Gimana? Makasih banyak ya Mio Mio, Mio, aku juga mau gendong Aku juga mau digendong Aduh si Tam-Tam ini kan udah gendong sikit bu Mio nya, mana mungkin Mio bisa? Tau nih si kembar goyang, ada-ada aja Kalian kan masih kuat tuh kalau berlari Iya bener banget Nah Kak Uta, mudah-mudahan aja Basonya udah buka ya Kak Uta Iya Mio, nah kita udah sampe nih Mio Coba tanya dulu, itu dia kok asingnya ada Iya bener banget Kak Kok asing? Basonya udah siap belum kok asing? Mio sama temen-temen mau beli nih kok asing Aya, Yuta sama sih Biola Sudah-sudah kalian masuk sini Jangan di luar Basonya sudah ada Kalian masuk, di luar dingin lah Wah Kak Uta, kita katanya disuruh masuk Kak Uta Ayo Kak kita masuk sekarang Iya Mio, Kak juga udah lapar nih Wah-wah, begitu pintunya dibuka Aromanya wangi sekali Mio Wangi bakmi sama bakso Iya Kak Uta, bener banget Jelin jadi cepet-cepet pengen memembaco Aku nggak mau, aku nggak mau Mio Aku maunya bakmi Iya betul, kita mau bakmi Iya-iya, kembar goyang Ayo kita pesen dulu Aya, Yuta sama Mio lah Kalian mau pesen apa? Ini kok asing Kita pesen bakmi-nya dua Sama bakso-nya empat ya kok asing Aya, oke lah oke Biar weh siapin dulu bakmi-nya Kalian mau pedas atau tidak lah Sedang aja kok asing Oh iya kok asing Nanti bakso-nya yang satu ada yang banyak banget ya kok asing Aya, memangnya buat apalah Mio? Itu buat catbuler kok asing Ini kasihan tuh Katanya udah lapar banget Oke lah oke, biar weh siapkan dulu Kalian tinggal pilih saja tempat duduknya Oke kok asing Mio tunggu ya kok asing Jangan lama-lama Aya, oke lah oke Biar weh buat cepat-cepat Ayo temen-temen, kita pilih tempat duduknya Kalian mau duduk di sebelah mana nih? Ayo Mio, kita cari aja dulu Kita cari aja dulu Loh, kakak Iyo Kita duduk di kursi kuning Gimana? Wah jangan Selin, jangan Selin Kita duduk di kursi biasa aja Nanti kalau tumpah bakso-nya jadi kotor Iya kan? Iya bener banget tuh Selin Kita duduk di sini aja ya Gimana? Selin gak apa-apa kan? Iya, kakak Iyo Gak apa-apa Yang penting Deket sama kakak Iyo Asik-asik, hurray 346 menit kemudian Haiya, akhirnya siap juga lah Bakso sama bakmi pesanan si Mio lah Biar weh antel lah Haiya, Mio yuta Baby Selin sama si kebak goyang Ini dia baksonya Wah cepet juga nih kok asing Taruh aja ya kok asing Makasih banyak loh Haiya, oke lah oke Sekarang semuanya sudah siap Nanti kalau kalian mau apa-apa Kalian tinggal bilang saya sama weh lah Terutama kamu kayak buler Kamu kan lagi sakit Makan yang banyak Biar cepat-cepat sembuh Iya kok asing Terima kasih banyak kok asing Hanya, oke lah oke Kalian makan saja Weh biar balik lagi masak Nah, di sini dia Weh harus masak yang banyak lah Biar pelanggan senang Weh juga senang Dapat cuan banyak-banyak Weh untung lah Aduh, kenapa perutku sakit banget ya Perasaan dari tadi pagi Aku pipis mulu nih Mio, aku titip bakso aku dulu ya Aku mau ke toilet dulu Oh iya Kate Buler Sok aja Nanti Mio jagain kok bakso-nya Wah jangan Kate Buler Nanti aku makan loh bakso kamu Apa si Yuta ini Duh, bener-bener deh Kayaknya efek kedinginan nih Jadi pengen pipis terus dari tadi Ah, rasanya liat toilet senang banget Lega banget nih 346 menit kemudian Ah, airnya lega juga nih perutku Sekarang waktunya aku makan baso Pasti enak banget Mudah-mudahan aja Habis ini badanku enakan lagi deh Nah, sekarang waktunya aku Buat makan basoku Aduh, semoga aja Belum diingin ya basoku Cepat Kate Buler Cepat Tadi mau dimakan sama Yuta Iya betul Tadi mau dimakan sama Yuta Wah, emangnya betul tuh Yuta Wah, enggak, enggak, enggak Sekembar goyang bohong tuh Dia cuma bercanda aja Uh, dasar kembar goyang Wah, kalian makanya lahap juga Bentar lagi mau habis tuh Asik-asik Hore, baksonya enak Baksonya enak Nah, Kak Yuta Mio udah selesai nih, Kak Kak Yuta udah selesai belum? Kakak juga udah selesai, Mio Tapi perut Kakak kekenyangan nih Wah, kalau Kate Buler Kamu masih banyak tuh kayaknya ya Iya, Mio, bener banget Kamu kalau mau mudahan duluan Gak apa-apa deh Yaudah, yaudah Bentar dulu ya Mio mau bayar dulu nih Sama kok asing Kok asing, Mio mau bayar baso Sama bakminya Hayah, kalian sudah selesai makan lah Udah, kok asing Semuanya berapa, kok asing Hayah, semuanya jadi 60 ribu lah Yaudah, ini uangnya ya, kok asing Uangnya pas Makasih banyak loh, kok asing Baso kok asing bener-bener enak sekali Hayah, tentulah enak Owe pake baso asli lah Ngomong-ngomong, Kak Yuta Kenapa itu kembar goyang? Kok dia malah gak ikut kita sih? Kak Yuta, ayo, Kak Yuta Kita udahan, kenapa kakak duduk terus sih? Aduh, Mio Berut kakak kenyang banget nih, Mio Kakak nyampe gak bisa gerak Wah, Kak Yuta ini Makanya kalau udah kenyang Gak usah dihabisin Nah, Kat Buller Kita duluan ya, Kat Buller Kamu habisin aja Soal makanannya Udah dibayar kok sama Mio Wah, terima kasih banyak ya, Mio Iya, Kat Buller sama-sama Asik-asik Hooray Asik-asik Hooray Nah, Kak Yuta Kita sekarang kemana nih, Kak? Kita udah kenyang Apa kita pulang aja nih? Kita nonton TV bareng-bareng di rumah Iya, Mio Kita pulang aja lah, Mio Soalnya kalau kita main di luar Nanti kita kebeku, Mio Kita kedinginan Malah jadi es nantinya Iya, bener banget Tapi ngomong-ngomong kita nonton apa nih, Kak Yuta? Wah, hari ini kan hari Minggu, Mio Gimana kalau kita nonton film kartun aja, Mio? Film Sakura Acik-acik Tonton Cak Gula Jalan juga, jalan juga Asik-asik Hooray Asik-asik Hooray Mudah-mudahan aja ada sinyal ya, Kak Yuta Biasanya kan kalau turun saldo gini Nggak ada sinyalnya tuh TV-nya Eh, Mio, Mio Itu di depan ada siapa sih, Mio? Mereka malah ngalangin jalan nih Iya, bener banget Apa polisi koban lagi ada acara ya? Oh, kalian siapa? Kenapa kostumnya mbak Nek banget? Ah, kamu nggak perlu tahu Kamu sana harus pergi Jangan lewat sini Ini wilayah kami Tapi kita mau pulang Sedangkan rumah kita ada di sebelah sana Kita harus lewat sini Nggak boleh, pokoknya nggak boleh Ini wilayah kami Sekarang kalian pergi Jangan di sini Wah, Kak Yuta Teman-teman Mereka galak banget Iya nih, Mio Ini aneh sekali Padahal kan ini jalanan umum kan, Mio Iya, bener banget Eh, Kak Yuta Bentar dulu Lihat, Kak Di atas polisi koban Ada boneka miksu, Kak Tapi kenapa warnanya hitam ya, Kak? Aneh banget deh Hah? Boneka miksu, Mio? Kamu yang bener, Mio Iya, Kak Yuta Lihat aja, Kak Yuta Waduh, ini gawat nih gawat Harusnya kan boneka miksu warnanya putih, Mio Iya, bener banget Atau ini boneka miksu yang jahat, Kak Yuta Hah? Masa sih? Emang ada ya boneka miksu yang jahat? Ya, Mio juga nggak tahu sih Gimana nih, Kak? Kita kan harus pulang Kalau kita muter kejauhan Mio, lihat itu, Mio Di sana ada polisi Ken sama polisi Iyo Wah, bener banget, kemar goyang Mio pikir polisi Iyo sama polisi Ken nggak ada di situ Tapi kenapa mereka diem aja ya? Wah, kalau ini sih jelas aneh sekali, Mio Ini pasti ada keanehan nih, Mio Yaudah, kalau gitu Sekarang kita selidiki aja, Kak Uta Gimana? Kakak setuju, Mio Sekarang kita selidiki aja dulu Siapa tahu kita bisa menemukan kebenarannya, Mio Iya, bener banget Siapa tahu juga kita bisa bantu polisi Iyo sama polisi Ken juga Ayo, Mio Ayo kita kelitikin polisi Iyo sama polisi Ken Iya, betul Ayo kita kelitikin Loh, kok kok kelitikin, si kemar goyang Selidiki, bukan kelitikin Kalian ini Tahu nih, si kemar goyang Ada-ada aja Yaudah, Kak Uta Mio mau lihat dulu dari atas ya, Kak Uta Kalian jangan kemana-mana Wah, ini bener-bener boneka Miksu Tapi kenapa warnanya hitam begini ya? Atau jangan-jangan Ini monster, bukan boneka Waduh, ternyata dia bisa nyanyi Kalau gitu, ini bener-bener monster nih, bukan boneka Aku adalah Miksu Hida Kamu siapa berani kesini, ha? Ini sekarang adalah wilayahku Cepat kamu pergi sana Waduh, apa-apaan Ini bukan wilayahmu Ini itu wilayah polisi Ngantor polisi kuban Harusnya kamu yang pergi dari sini Kamu sepertinya boneka jahat ya Eh, monster jahat ya Mio, Mio, ayo cepat Mio Kita turun dulu, kamu turun dulu Iya, Kak Uta, iya Wah, Kak Uta Ternyata itu bukan boneka, Kak Uta Tapi dia monster Tapi dia jahat Apa? Monster jahat, Mio? Waduh, gimana-nya gimana? Uh, kakak Iyo Cep baiknya Cali Miksu baik Benar Dia pasti bisa melawan monster misku jahat Nah, iya benar Mio Kata si Selin benar Mio Itu dia Mio Miksu baiknya Itu Miksu baik Iya, Kak benar banget Kebetulan banget nih Kita ketemu dia di sini Eh, Mio Yuta Bergoyang Baby Selin Ada apa? Kenapa kalian kesini? Ini Miksu baik Mio sama teman-teman Butuh bantuan kamu Jadi gini ceritanya Kantor polisi koban di Sakura Sekarang diambil alih Sama Miksu hitam Hah? Miksu hitam? Yang benar Mio Yaudah Aku sama anak buahku Akan segera kesana Buat menolong Lebih baik Kalian jangan deket-deket ya Sama Miksu hitam Soalnya itu gak baik Buat kalian Mio Lihat itu Mio Anak buahnya warna putih Iya betul Anak buahnya warna putih Iya benar banget Kembar goyang Yaudah Nanti Mio sama yang lainnya Tunggu di deket polisi koban Ya Miksu baik Iya Mio Kalian tunggu disana ya Tapi jangan terlalu deket Sama Miksu hitamnya Oke Miksu baik Jangan lama-lama ya Nah teman-teman Sekarang kita ke polisi koban yuk Kita jagain polisi Yaudah sama polisikan Dari jauh Asik-asik Hore Asik-asik Hore Kakak Iyo Jelin senang Ketemu Miksu baik Iya Jelin senang Iya Mio Kakak lihat Miksu baik Malah jadi lapar nih Mio Kakak pengen makan es krim Wah kakuta ini Dingin-dingin begini Emang enak gitu Makan es krim Nah semuanya Kita sekarang tunggu Miksu baiknya disini aja ya Kita kan gak boleh deket-deket Kakuta, Kakuta lihat Miksu baiknya udah datang Udah nyampe di polisi koban tuh Asik-asik Hore Asik-asik Hore Wah dia juga bawa anak buah Mio Anak buah lawan anak buah Miksu besar lawan Miksu besar Waduh menurut kamu siapa nih yang bakal menang Mio Mio juga gak tau kak Tapi mudah-mudahan aja Miksu baik ya Kakuta yang menang Yang menang Miksu putih Iya betul Putih pasti menang Putih pasti menang Iya betul Betul Wah Kakuta lihat Kakuta Miksu baik udah menang Kakuta Asik-asik Wah hebat sekali Miksu baik hebat sekali Mio Anak buahnya juga pada menang Mio Iya kak bener banget Tapi ngomong-ngomong Mio penasaran Kakuta Mio mau lihat dari atas dulu ya Kak Kakuta mau ikut gak? Enggak Mio Kakak mau lihat polisi Ken sama polisi Iyo aja deh Yaudah yaudah Jangan kemana-mana ya Kakuta Mio ajak aku Mio ajak aku Waduh kemargoyang maafin Mio Soalnya Mio udah ketanggung di atas Nanti aja ya ikutnya Miksu baik kamu hebat banget Kamu keren banget Asik-asik Sekarang polisi Kauban udah kembali lagi Mio 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 kesini deh Mio kesini Ada apa Kakuta ada apa? Itu polisi Ken sama polisi Iyo sudah lepas Mio Dia sudah lepas Syukurlah kalau udah lepas Kakuta Kita lihat mereka yuk Kak Mudah-mudahan aja polisi Iyo sama polisi Ken gak apa-apa Asik-asik Hore Asik-asik Hore Polisi Iyo kalian baik-baik aja Iya Mio kita gak apa-apa Kalian ya yang udah bilang sama Miksu baik Iya bener banget polisi Nah sekarang polisi Iyo polisi Ken udah baik-baik aja ya Polisi Kauban juga udah aman Asik-asik Hore Asik-asik Hore Kata Kakak Sakura Miksunya warna-warni Kak Pasti bagus banget Asik-asik Hore Asik-asik Hore Kak Iyo Selin pengen cepet-cepet liat Miksu Iya Selin Kita lagi ke sana kok Kamu pegangan yang kenceng ya Selin Iya Kakak Iyo Pasti-pasti-pasti Nah Kak Uta Sekarang kita parkirnya di sebelah sini aja ya Kak Soalnya kalau di sana gak ada tempat parkirnya Iya Mio Gak apa-apa di sini aja Lagian kalau di sana kan jalan raya Mio Kita gak boleh parkir di sana Iya bener banget Kak Uta Nah semuanya Ayo kita turun Selin kita turun Mio Mio Gendong aku Mio Gendong aku Enggak mau kembar goyang kan berat Kamu harus jalan kaki aja Tahu nih kembar goyang Biasanya juga kita lari-lari ya Mio Iya bener banget Wah Kak Uta Lihat Kak Di sebelah sana udah rame banget Eh Mio Mio Lihat deh Mio Di belakang Miksu yang putih itu Ada juga yang warna-warni Mio Iya Kak Uta Bener banget Gira-gira warna apa aja ya Kak Uta Wah Kakak juga gak tau Mio Tapi yang jelas sih kelihatan dari sini Kalau warnanya warna-warni Mio Bagus sekali Bagus sekali Iya bener-bener Warna pelangi Kak Iyo Kak Uta Iya bener banget si Lin Wah disini ada kok asing Kok asing Kok asing lagi disini ya Hai Mio Kan Oe yang ngasih tau Sakura lah Kalau Oe yang punya Miksu ini Oh gitu Soalnya Kak Sakura gak bilang Kalau dia dapet kabarnya dari kok asing Hai ya Sakura ini bagaimana lah Disini Oe bikin festival Miksu lah Tapi festivalnya belum mulai Sebentar lagi lah Oh gitu Iya kok asing Nah kembar goyang Temen-temen Kita mau lihat dari dekat dulu tuh Miksunya atau mau gimana Iya Mio Kalian lihat-lihat dulu saja lah Nanti bakal ada lomba Di sebelah sana Ada hadiah yang sangat besar lah Wah hadiahnya gede banget lagi Mio boleh ikut lombanya kan kok asing Iya Tentu saja boleh Semua orang boleh ikut lah Asik asik Kak Uta Kak Uta Nanti kita ikut lombanya ya Kak Uta Iya Mio Sekarang kita lihat dulu aja Mio Kayaknya hadiahnya gede banget nih Mio Kakak penasaran Kakak penasaran Iya Kak Uta Kira-kira isinya apa ya Kok gede banget kayak gitu bungkusnya Mio Mio Aku pengen Aku pengen Iya Kak Iya Jelin juga pengen Jelin juga pengen Mio Tolongin aku Mio Tolongin aku Aku nyangkut Aku nyangkut Wah si Tom Tom ini ada-ada aja Ayo Tom Tom naik Iya Mio Ayo gendong aku Gendong aku Kamu ini berat banget Coba sendiri dulu deh Nanti kalau gak bisa baru deh Mio tolongin Iya Tom Tom Coba kamu lewat yang ada pasirnya dulu deh Kalau lewat sana kayaknya bakal bisa Soalnya pasirnya di bawah Iya tuh bener banget yang dibilang sama Kak Uta Ayo Tom Tom Cobain dulu Bisa gak Iya Mio Bisa Mio Tolong gendong aku Gendong aku Wah kamu mah Ujung-ujungnya Mio aja yang gendong Kak Uta Kak Uta Lihat deh Di sini Tardusnya gede banget Kak Uta Mio penasaran banget deh Isinya apa ya Iya Mio Di setiap pojoknya juga ada lampunya Lampu warna-warni Wah keren sekali Keren sekali Kakak jadi makin penasaran nih Isinya apa ya Iya Kak Mio juga penasaran banget Apalagi di pinggir-pinggirnya dikasih warna-warni lampunya Pasti ini spesial banget Mio Mio Aku mau lihat mix warna-warni Mio Aku mau lihat Iya Bener banget Silin juga mau ikut Kakak Iyo Mau lihat Iya Silin Iya kembar goyang Ayo kita lihat bareng-bareng Wah bagus sekali Bagus sekali Di belakang warna putih Ternyata ada warna merah Orange, kuning, sama hijau Mio Yang lainnya juga ada Mio Iya Kak Di belakang yang hijau ada lagi tuh Kak Warna biru sama ungu Eh Mio Coba kamu perhatiin deh Mio Warna es krimnya beda-beda Apa itu menunjukkan rasa ya Mio Kayaknya iya deh Kak Uta Jadinya Mio haus banget nih Membayang es yang manis-manis gitu Iya bener Mio Kakak juga haus banget nih Apalagi lihat yang warna putih Mio Rasa vanila Yang merah rasa strawberry Iya Kak Kalau yang orange Berarti rasa jeruk ya Kak Kalau yang kuning rasa apa ya Kira-kira Selin tahu nggak Selin Rasa ii Mio Itu pasti rasa ii Ih kembar goyang ini Orang Yunanya sama Selin Malah kalian jawab Tahu nih kembar goyang Udah gitu jawabannya aneh lagi Mana ada es krim rasa ii kan Mio Iya Kak Bener banget Kalau ada pun Kayaknya cuma setom-tom aja tuh yang mau Aku nggak mau Aku nggak mau Mana enak Mana enak Ya abisnya kalian ngomongnya kayak gitu sih Oh iya Kak Uta Ngomong-ngomong Selin mana Kok Selin nggak ada sih Uh Kakak Iyo Jalin di sini Jalin dihisap sama Pak Sil Wah Selin Kamu ini bisa-bisa aja Sini Kak Iyo Bantuin Selin Oh iya Oh iya Meketipannya ke Kak Iyo Muka kok asing Muka kok asing nih Tidaknya itu mah gampang banget Iya beneran Iya bener banget Kakak Iyo Selin juga lapar Selin punya 10 ribu Dipake aja uangnya Wah Selin kamu baik banget Boleh emangnya Selin Boleh Boleh Wah iya iya Selin Sekali lagi makasih ya Selin Wah kalau kayak gitu Kakak juga mau Mio Traktir Kakak dong Traktir Kakak Iya iya Pokoknya nanti kita beli berapa ya 20 ribu cukup nggak Kak Uta Wah cukup sekali cukup sekali Kita kan cuma 5 orang Mio Satu orang bisa dapet 4 Mio Iya Kak bener banget Mudah-mudahan aja takoyakinya masih ada ya Kak Uta Iya Mio Aduh Kakak jadi ngiler nih pengen takoyaki Iya Kak Nah kita udah sampe nih Eh Kak Uta Ngomong-ngomong itu di depan takoyaki ada apa Kak Uta warna oran begitu Mio Sepertinya itu Miksu Sepertinya itu Miksu Wah yang bener Tam Tam Kalau gitu kebetulan banget dong Kayaknya iya deh Kak Uta Soalnya kostumnya mirip banget sama kok asing Miku-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu Wah iya Kak bener banget Ini manusia Miksu yang kita cari Asik-asik kita udah dapet satu nih Wah bagus sekali-bagus sekali Sekarang kamu pegang Mio kamu pegang Iya tapi kalau kita bawa pake mobil Kita nggak bisa nih Kak Udah penuh soalnya Gimana dong Loh kan menurut peraturan kita cuma boleh pegang aja Mio Nggak usah dibawa Nggak perlu nggak apa-apa Oh gitu Tapi nanti manusia Miksunya bakal ikut kita kan Kak Nanti kita tinggal telpon aja Mio Kita panggil Soalnya kan kita udah pegang dia Oh gitu Iya deh iya Yaudah kalau gitu Mio sekarang beli takoyaki dulu ya Kak Uta Asik-asik Horei aku mau takoyaki Aku mau takoyaki Pak Sansan Mio beli takoyakinya 20 ribu ya Oh iya Mio itu dia Makasih ya Mio Iya Pak Sansan sama-sama Nah teman-teman kita lanjut lagi yuk Cari manusia Miksu yang lainnya Mio gimana kalau kita makan takoyaki dulu Kita makan dulu Nanti dulu aja ya kemar goyang Takutnya nanti manusia Miksunya ketemu sama orang lain dulu Iya Mio sekarang kita langsung aja Mio Kalau menurut kakak tadi kan Miksu oran ada di takoyaki Nah sekarang kita cari aja tempat yang ada warna merahnya Mio Itu dia Itu dia Cafe warna merah Cafe warna merah Iya bener banget Kita coba yuk teman-teman Mudah-mudahan aja disini ada manusia Miksu merah Mbak apa disini ada manusia Miksu merah Eh Mio Mio ada Mio dia ada disana Mio cepat masuk cepat masuk Oh iya kak tadi Mio liat kepalanya apa-apanya itu merah-merah Wah bener banget disini ada Halo manusia Miksu 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 Nah udah Mio tangkep nih kak udah Mio pegang Berarti ini udah jadi milik kita ya kak Uta Asik asik Hore asik asik Hore Eh kalian gak beli Eh enggak mbak maafin ya soalnya kita lagi lomba nih kita bukan mau jajan Nah kak Uta sekarang kita mau kemana lagi nih kak Kita ke rumah sakit aja Mio disana kan banyak yang pake baju putih Nah tadi kakak liat ada Miksu warna putih juga Mio Wah bener banget kak Uta yaudah kita gak usah lama-lama lagi kita tangkep Miksu putihnya Asik asik Hore asik asik Hore Asik asik Miksu putih jalin juga jalin juga Soalnya rasa panila Wah kak Uta kak Uta liat kak Ternyata Miksu putihnya ada disini Dia lagi tiduran di ranjang Wah bagus sekali Bagus sekali Dengan ini kita dapet tiga ya Mio Iya kak Uta Kalau gitu berapa lagi nih yang belum kita tangkep Berarti tadi kan ada delapan Nah sekarang kita dapet tiga Mio Berarti tinggal berapa ya kira-kira Tinggal lima Iya bener tinggal lima Wah jalin pintar juga nih ngitungnya Iya kakak Iyo Soalnya jalin juga matematika Wah hebat-hebat Nah kak Uta sekarang kita kemana lagi nih Atau kembar goyang kalian punya ide gak nih Mio kita cari Miksu biru Kita cari Miksu biru Pasti ada di kantor polisi koban Pasti ada disana Wah iya bener-bener banget Ternyata kalian binter juga nih buat nyari ide Iya Mio Soalnya aku suka makan Iya betul Soalnya aku suka makan Kalian ini ada-ada aja Yaudah ayo kita turun semuanya Atau Mio aja nih Kita bareng-bareng aja Mio Dia pasti ada disana Pasti ada disana Iya kak mudah-mudahan aja Mana ya kira-kira Nah itu dia kak Ternyata dia lagi jaga disini Halo manusia Miksu biru Miksu, 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 Miksu Kamu udah ketangkep ya sama Mio Jadi kamu harus ikut Mio Miksu, 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 Miksu Asik-asik Kak Uta kita udah lebih dapet sebanyak lagi nih Eh Mio, Mio Menurut kamu Miksu yang biru itu aneh gak sih Mio Aneh kenapa emangnya kak Uta Kalau yang lain kan Mukanya warna oren Nah tadi dia warna hitam Mio Ah malah Mio gak perhatikan soal itu kak Uta Mio cuma perhatiin sama bajunya dia doang aja Warnanya aja Mio, Mio Kita berhenti disini Berhenti disini Emangnya disini ada kebar goyang Lihat itu Mio Ada lambang warna oren Eh bukan Warna kuning Ya betul Warna kuning Wah si Tamtam ini ya Kalau liat warna kuning Pasti dia tau aja Mentang-mentang suka kuning ya Tamtam Ya aku suka kuning Soalnya warnanya cerah Ya betul Warnanya cerah Nah disini ada dia nih Manusia Miksu warna kuning Asik-asik Hai manusia Miksu Kamu Mio tangkep ya Miksu, 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 Miksu Uh rasanya seneng banget Rasanya sebentar lagi kita bakal jadi pemenangnya nih Kak Uta Wah bagus sekali Bagus sekali Sekarang kita udah dapat lima Mio Tinggal tiga lagi Tinggal tiga lagi Iya iya Ayo kita harus cepet-cepet nih Kak Uta Sebelum yang lainnya ditangkep sama orang lain Mio Mio Ayo makan tokoyaki Aku sudah lapar Ya betul Kita sudah lapar Yaudah kemar goyang Slok aja kalau mau makan mah 346 menit kemudian Nah temen-temen semuanya Sekarang kita udah dapat Delapan manusia Miksu nih Asik-asik Asik-asik Hore Asik-asik Hore Mio 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 Sekarang kita pergi di tempat tadi aja Mio Yang jauh yang jauh Iya Kak Uta Bener banget Lagian kalau disini sempit banget Kak Ntar malah kalau ada mobil lewat Kita bisa ketabrak lagi mobilnya Iya Mio Bener banget Lagian kan kita belum manggil boneka Miksunya Mio Iya Kak Uta Yaudah Mio panggil dulu ya Kak Boneka Miksunya Miksu-Miksu datanglah Miksu-Miksu datanglah Wah mereka datang Kak Tapi cuma 5 Yang 3 mana Kak Uta Panggil lagi Mio Panggil lagi Oke 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 Miksu-Miksu datanglah Miksu-Miksu datanglah Wah Kak Uta Yang 3 udah datang lagi nih Berarti saatnya kita bilang keku asing yuk Mio gak sabar nih Bakal dinyatakan sebagai pemenang Tapi menurut Kakak Mio Yang lain juga udah dapet belum ya kira-kira Oh iya Kak Mudah-mudahan aja Iya kita yang pertama nih Kak Yang berhasil mengumpulkan semuanya Iya Mio Mudah-mudahan aja Soalnya Kakak penasaran banget Itu kadonya gede banget nih Mio Kakak penasaran Kakak penasaran Iya Kak Bener banget Kok asing Kok asing Kok asing mana nih Kok asing Itu Mio Yang ada kumisnya Yang ada kumisnya Kok asing Liat kok asing Mio sama temen-temen udah berhasil Mengumpulkan manusia Miksunya nih Gimana Mio udah dinyatakan sebagai pemenang kan Hai ya Weh harus peliksa dulu lah Ini asli atau tidak Soalnya ada juga miksu palsu Iya kok asing Sok aja kalau mau dicek dulu Aya Bagus sekali lah Bagus sekali Ada warna ungu tua lah Bilu muda Putih Merah Ungu muda Olen Kuning Sama hijau Hai ya Ini tepat sekali 8 Mio Kalian berhasil lah Kalian berhasil Sekalang Weh ajak kalian Ambil hadiahnya Waduh Asik asik Kak Uta Temen-temen Akhirnya kita jadi pemenangnya nih Asik asik Hooray Asik asik Hooray Oh iya kok asing Ngomong-ngomong itu hadiahnya Apa sih gede banget Hai ya Kalian harus buka sendirilah Soalnya ini hadiah spesial Hadiah yang sangat mahal Terus kalau Mio buka disini Boleh gak kok asing Hai ya Tentu saja boleh Tentu saja boleh Kamu tinggal buka saja Mio Oke oke Nah Kak Uta Temen-temen Ayo kita buka bareng-bareng nih Hadiahnya Iya Mio Kamu yang buka aja Mio Coba kamu yang buka Mio Iya Kak Uta Wah ternyata Kak Uta Lihat kak Hadiahnya mobil Lamborghini Wah bagus sekali Bagus sekali Waduh keren sekali Mio Keren sekali Iya bener banget Kok asing Masih banyak ya Kok asing buat hadiahnya Hai ya Oke lah oke Sekalian kalian cobain Lamborghini nya Tapi Kak Uta Ini gak muat deh Kalau buat kita berlima Kayaknya kita harus tiga-tiga dulu Iya Mio Wah kalau ini sih Jadi kita gak bisa main Pake mobil ini dong Mio Kalau kita berlima Iya gimana dong Kak Uta Apa kita nanti pulangnya Pake mobil yang tadi lagi aja Iya Mio Kita pake mobil Kak Sakura aja Ini kita hadiahin aja Mio Buat Kak Sakura Iya boleh-boleh Gimana Selin Kembar goyang Boleh gak Iya boleh Boleh aja Nah temen-temen semuanya Terima kasih ya Udah nonton Dunia Faras Seperti biasa Jangan lupa Klik like dan subscribe-nya Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.